Oke teman-teman, sebelum masuk ke videonya, saya mengadakan giveaway, mesin tas dan pulsa Rp50.000 untuk 2 orang pemenang, jika video ini tembus 500 like dalam waktu 5 hari. Langsung saya umumkan di video berikutnya. Syarat ikutan giveaway ini, yang pertama, kalian harus subscribe channel ini. Dan yang kedua, kalian wajib like dan share supaya cepat tembus 500 like. Dan yang ketiga, silahkan komen di kolom komentar, kasih nomor HP kalian dan kasih alasan kenapa ikutan giveaway ini. Oke, mungkin itu aja untuk persyaratannya. Kita lanjutkan videonya, let's go! Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Halo teman-teman, teramat diri semuanya. Apa kabarnya untuk hari ini? Semoga kesehatan selalu menyertai teman-teman semuanya. Amin. Oke teman-teman, kali ini saya sedikit kasih contoh ya. Sedikit kasih contoh untuk pengiriman telur-telur KUG saya yang sudah order. Terima kasih via Shopee ataupun yang WhatsApp saya langsung ya. Terima kasih banyak. Semoga telur-telurnya menetas dengan sempurna dan bisa dibudidayakan kembali ya. Oke teman-teman, untuk kali ini ada dua orderan via Shopee. Karena yang kemarin-kemarin belum sempat untuk videoin untuk packingannya. Sekarang saya sempatkan untuk bikin video bagaimana pempackingan telur-telur KUG ini ya. Yaitu dengan packing sederhana tapi insya Allah aman sampai tujuan. Dan Alhamdulillah yang sudah order, feedbacknya juga bagus-bagus. Telur aman sampai di tempat dengan sempurna. Nah ya teman-teman, untuk teman-teman yang mau order telur KUG ya. Laitu ditetaskan, untuk ditetaskan ya. Bisa WhatsApp saya langsung, nomornya ada di deskripsi. Ataupun bisa lewat marketplace Shopee ya teman-teman. Nah, nama Shopee-nya apa? Nama Shopee-nya adalah AWK ya. Spasi shop123. 123-nya nggak spasi ya. Jadi AWK kok. Jadi AWK spasi shop123. Silahkan dicari. Kalau di Shopee itu kan bisa langsung lihat untuk ongkos krimnya itu berapa. Jadi ke tempat teman-teman milahnya beda ya. Itu pasti ongkernya beda juga. Oke teman-teman, sekarang kita lihat untuk bagaimana saya packing telur-telur ini ya. Langsung saja kita ke videonya. Ikuti video ini sampai habis teman-teman. Supaya tahu apa sih isi video ini. Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita tahap untuk packing ya. Dan ini adalah kita siapkan untuk kardus. Lalu itu kita masukkan busa ya. Ini kalau teman-teman tahu busanya itu seperti busa rokok ya. Kalau rokok yang filter itu ada busanya hanya ini teman-teman. Karena ini masih yang panjang-panjang. Jadi kalau diupas jadinya seperti ini. Nah kita taruh di bawah ya. Taruh di bawah dulu. Nah supaya nanti telur-telurnya itu aman. Ya kita ratakan seperti ini. Habis itu kita masukkan untuk tempat telurnya. Ya bisa disebut juga dengan ek tray ya. Ini membuat sendiri dari kardus. Bentuk seperti kotak-kotak seperti itu. Lalu. Lalu. Nah. Seperti itu teman-teman kelihatannya. Nah itu bawahnya kan sudah busa semua ya. Dan untuk sampingnya itu ada spasi. Ya. Jadi enggak mentok di pinggir itu enggak. Ya. Jadi lebih aman. Kadang di ekspedisi itu kan dilempar-lempar gitu ya teman-teman. Nah ini pasti aman. Nah setelah itu. Kita masukkan telurnya. Tapi sebelumnya kita baluti dulu dengan busa yang tadi ya. Caranya gimana? Silahkan disimak. Nah. Saya balutkan ke telurnya seperti ini. Ya. Terus balutkan. Dan kalau sudah merasa cukup. Kita potong. Dan kita kencangkan dengan isolasi. Melingkar gitu ya. Supaya tidak copot. Busanya ini. Nah kita lingkarkan seperti ini. Nah kalau sudah kita potong untuk isolasinya. Jadi ini gunanya supaya di ek tray ya. Anggap aja ek tray ini kepas gitu. Nah. Dia span gitu teman-teman. Jadi enggak longgar gitu. Enggak goyang-goyang nanti telurnya. Lebih aman. Karena busa ini kan empuk ya. Jadi mengantisipasi untuk telur-telur ini pecah. Teman-teman. Teman-teman. Dan kita lakukan lagi untuk semua telur. Kita baluti dengan busa ini. Dan kita kencangkan dengan isolasi. Pokoknya sampai di tempatnya ini. Atau ek traynya ini ya. Itu sepan. Dan nantinya telur enggak goyang. Dan nantinya telur enggak goyang. Ketika di ekspedisi. Biasanya itu dilempar-lempar ya. Jadi lebih aman. Dan teman-teman lihat tadi ya. Untuk yang di samping ada jaraknya. Gunanya apa? Nah. Gunanya telur-telur ini enggak langsung mentok di pinggir. Biasanya kalau mentok di pinggir itu. Kalau dilempar. Itu pasti telurnya pecah. Tapi kalau kayak gini. Itu pastinya lebih aman ya teman-teman. Nah. Banyak juga yang packing itu menggunakan busa. Busa foam itu ya. Seperti busa spring bed atau sofa gitu. Cuma di sini untuk carinya lumayan sulit. Jadi saya pakai cara bagaimana yang paling sederhana dan paling aman. Menurut saya seperti ini. Dan packing-packing yang sudah saya lakukan sebelumnya ya. Bagi teman-teman yang sudah order. Yaitu seperti ini teman-teman. Dan Alhamdulillah sampai di tempat tujuan pun aman. Dan ini untuk pesanan yang pertama. Ini 25 putir. Dari teman kita yang ada di Jawa Timur. Ini saya packingnya malam dan kirimnya besok siang. Karena pengiriman ekspedisinya itu kan bukannya dari jam 9 sampai jam 6 sore. Kalau siang saya masih kerja. Jadi kalau packingnya itu orderan hari ini saya packing malam besoknya baru saya kirim. Seperti itu teman-teman. Oh iya dan ekspedisinya itu yang mau mengirim itu ya. Itu cuma lewat pos Indonesia. Karena paket JNE, JNT dan lain sebagainya. Sudah saya tanyakan. Itu enggak berani kalau ngirim cairan. Ini telur kan dalamnya cairan juga ya. Jadi enggak ada yang berani kalau pos Indonesia. Saya akui jempol lah pokoknya. Untuk membantu teman-teman kita yang membutuhkan dan membantu saya untuk tahap pengiriman. Oke teman-teman. Silahkan disimak videonya ya. Supaya paham. Dan mungkin ada teman-teman yang minat. Supaya lebih mantap gitu lah untuk melihat packingan seperti ini. Kalau mau order silahkan. Nah oke teman-teman. Untuk hasil akhirnya akan seperti ini ya. Dan bisa dilihat. Untuk telur-telurnya. Spun semua. Mantap lah pokoknya. Dan disampingnya itu ada spasi ya. Dan sekarang kita pasang untuk busa yang atasnya. Kita masukkan. Dan kita masukkan untuk yang masih kelihatan dalam-dalam ya. Untuk jarak telurnya. Supaya lebih kencang. Nah seperti ini. Saya potong dulu. Jadi untuk meratakan semua. Supaya enggak ada yang goyang. Nanti kalau dilempar-lempar di ekspedisi. Jauh lebih aman pastinya. Oke ya. Oh iya teman-teman. Dan. Busa-busa ini ya. Itu enggak bau tembakau. Bukan. Ini karena masih baru. Baunya ya seperti barang baru gitu lah. Sedap pastinya. Oke. Kita taruh semua untuk. Di atasnya. Kita kencangkan. Seperti ini ya. Dan nanti yang tahap keduanya pun sama ya. Untuk pesanan yang satunya. Karena yang satunya cuma 7 butir. Kalau yang ini adalah 25 butir teman-teman. Nah setelah udah yang di telurnya. Merasa udah kencang semua. Lalu kita ratakan untuk yang lainnya. Seperti ini. Mengagak sulit ini teman-teman. Tapi enggak masalah. Yang penting packing aman. Nah kita ratakan seperti ini. Untuk yang di pinggir-pinggirnya juga dimasukkan. Supaya lebih empuk. Oke setelah itu. Kita tutup ya. Seperti ini. Nah seperti ini. Tuh kan mantap. Lalu kita bisa isolasi. Untuk penutupannya dengan menggunakan isolasi teman-teman. Atau lakban lah. Kalau enggak tahu isolasi ya lakban. Nah seperti ini. Oke teman-teman. Oke lah. Teman-teman semuanya. Ini adalah hasil akhir dari packingan saya. Tuh saya lempar. Ya seperti review. Kalau di ekspedisi itu seperti itu teman-teman. Enggak menutup kemungkinan untuk jadi lempar-lempar. Ya. Jadi itu. Saya lempar. Enggak masalah. Ya antisipasi dari sebelumnya. Pokoknya mantap. Nah oke teman-teman. Itulah tadi. Packingan saya ya. Insya Allah aman. Ya. Karena di bawahnya sudah ada busanya ya. Terus di atasnya juga ada. Pokoknya. Insya Allah aman lah. Sampai ke tempat teman-teman semuanya yang sudah order. Oke. Teman-teman. Mungkin segitu aja untuk video kali ini ya. Bagi teman-teman yang order silahkan. Chat saya langsung. Nomornya ada di deskripsi. Ataupun lewat marka plat Shopee. Namanya. AWK Shop 123. Silahkan dilihat-lihat dulu. Enggak masalah. Cek-cek ongkos kirimnya juga. Enggak apa-apa ya. Siapa tahu nantinya tertarik untuk membelinya. Oke teman-teman. Dan untuk giveaway ya. Giveaway telur. Sudah saya kirim. Untuk pemenang giveaway-nya. Sudah saya kirimkan telurnya. Ya. Jadi yang ikutan itu ada dua ya teman-teman. Tapi yang konfirmasi cuma satu. Jadi yang satunya. Yang hangus ya teman-teman. Dan nanti kapan-kapan lagi. Kita akan ada giveaway untuk. Telur KUB ini lagi. Semoga teman-teman. Yang memang. Yang memang. Ingin banget. Mendapatkan. Tungguin saja video-video dari AWK Channel. Oke teman-teman. Terima kasih banyak. Yang sudah. Menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa. Kalau suka videonya. Tinggalkan like-nya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe. Silahkan klik tombol subscribe. Ya. Karena sebentar lagi. Menuju 20.000 subscriber. Ya. Dan. Keinginan saya mungkin di 2020 ini. Bisa 100.000 subscriber. Oke teman-teman. Ya. Dukung terus AWK Channel. Supaya terus berkembang. Dan memberikan konten-konten bermanfaat. Untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petera mandiri. Mantap. Terima kasih. Terima kasih.